Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadrat Allah SWT atas segala nikmat yang telah kita terima hingga saat ini Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada jenungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat Salah satu program strategis yang mendukung pencapaian target hasil dari proyek Madrasa Education Quality Film Fund adalah penyaluran dana bantuan kinerja dan afirmasi Atau kita singkat dengan BKBA Untuk mendukung program tersebut Maka dibuatlah aplikasi Aspek Kelingkungan dan Sosial BKBA Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi BKBA Aplikasi EMIS dan Aplikasi ERCAM Masukkan nama pengurutan dengan memasukkan NSM dari masing-masing Madrasa NSM merupakan nomor statistik Madrasa yang terdiri dari 12 digit Angka Kemudian masukkan password yang sudah diberikan oleh kabupaten kota atau kandil Selanjutnya kita klik sign in Setelah sign in dan proses login berhasil Maka kita akan berada di halaman dashboard Dimana di dalam dashboard ini terdapat beberapa informasi Yang di sebelah kiri ini merupakan menu Kemudian di tengah ada jumlah kegiatan Jumlah pekerja sakit, pelanggaran dan progres Jumlah kegiatan Berupakan data yang diambil dari aplikasi ERCAM Jadi disini terlihat ada 4 BKBA Kemudian ada 5 total kegiatan Maksudnya adalah Ada empat dari kegiatan dan sub-kegiatan pada aplikasi RKM Yang merupakan jenis bantuan kinerja dan afirmasi Sedangkan satu lagi tidak termasuk dalam jenis kegiatan ini Kemudian jumlah pekerjaan sakit Di sini akan terlihat jumlahnya Jika memang sudah diisikan data pekerjaan yang sakit Kemudian ada data pelanggaran Ini juga merupakan data pelanggaran yang terjadi pada kegiatan proyek atau selama proyek berlangsung Kemudian terakhir di sini ada informasi terkait dengan progres Nah di sini ada 0 dari 12 Progresnya adalah 0% Nah 12 ini diambil dari 4 jenis kegiatan dan sub-kegiatan yang terkait dengan aspek lingkungan Kemudian kegiatan dan sub-kegiatan memiliki 3 pelaporan Yaitu pelaporan 0% atau kondisi pada saat belum dilaksanakan pekerjaan Kemudian kondisi 50% atau kondisi pekerjaan setengah jadi atau setengah selesai Dan selanjutnya adalah 100% pekerjaan sudah selesai Jadi bisa dipongkrat dari pekerjaan belum selesai hingga pekerjaan selesai untuk masing-masing kegiatan Selanjutnya kita masuk ke dalam menu pengisian data Di sini terdapat menu profile madrasa, perusahaan, dan pekerja Menu profile madrasa terdiri dari informasi madrasa Kemudian ada beberapa file yang harus diunggah dan didownload dan diunggah pada profile ini Yang pertama adalah logo madrasa dan kemudian ada kotak aduan Filenya berupa file jpg dengan maksimum ukuran 200kb Dan ukuran resolusi tidak lebih dari 1000px 700px Kemudian ada berkas daftar negatif dan mitigasi risiko Daftar negatif dan mitigasi risiko dapat kita nombok pada menu dokumen sepenuh daftar negatif Kemudian setelah data informasi dikeluar Diberi informasi hari, kemudian tanggal, bulan, dan tahun Begitu juga dengan daftar mitigasi Setelah diklik, unduh Kemudian nanti kita lihat isi dari daftar mitigasi File mitigasi diuduh dan diisi kemudian discan Dalam bentuk jpg, termasuk juga daftar negatif Selanjutnya adalah pengisian data perusahaan Data perusahaan ini diisikan jika menggunakan pihak ketiga Tetapi jika madrasa tidak menggunakan pihak ketiga, maka tidak perlu ditambahkan datanya Cukup dengan menggunakan data yang sudah ada Dalam hal ini, ada dua hal yang sudah kita berikan sebagai default Yaitu data perorangan dan suadaya masyarakat Perorangan adalah untuk mendapatkan kelompok data yang pekerjanya merupakan pekerja perorangan Jadi tidak berkelompok atau sendiri-sendiri Kemudian suara daya masyarakat Ini adalah untuk pengelompokan data yang memang dikerjakan oleh masyarakat sekitar Atau suadaya dari masyarakat atau dari penduduk yang ada di wilayah tersebut Secara default, ini sudah ada untuk setiap daftar madrasa Selanjutnya, jika tidak ada perusahaan Maka kita dapat langsung melaksukkan isi yang melalui pekerja Untuk menambah data perusahaan, klik tambah pada bagian kanan atas Kemudian, isikan nama perusahaan Misalnya, PT Dharma Wangsa Persada Kemudian, untuk bidangnya Bangunan dan material Nomor telepon adalah 0 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Jenis termisili penduduk atau non-penduduk Pilih penduduk Jika perusahaan tersebut memiliki domisili Dalam satu wilayah kecamatan Sedangkan untuk non-penduduk Maka, perusahaan tersebut berada di luar wilayah kecamatan dari madrasa tersebut Masukkan alaman Pilih profesi Pilih kelompatan Pilih kecamatan Kemudian, klik simpan Konfirmasi Simpan Kemudian, terlalu Akan tampil pesan bahwa data berhasil disimpan Klik OK Nah, disini kan terlihat Bahwa nama perusahaan sudah berhasil ditambahkan Langkah selanjutnya adalah Mengisikan data pekerja Klik data pekerja Atau klik link pekerja pada data referensi Kemudian klik tambah Maka, akan terlihat Isian data pekerja Isian data pekerja Jabatan Atau kosong Jabatan Pimpro Kemudian nomer telepon Kosong Jika memang tidak ada Atau diisi Kalau memang ada Jenis domisili Penduduk dan penol Penduduk Sama halnya dengan Pengisian Jenis domisili Tadi di perusahaan Untuk penduduk Dipilih jika Nama pekerja Atau pekerja Berada Pada wilayah Kecamatan yang sama Dengan Padrasa Kita Mengisi Nomor telepon Alamatnya adalah Jalan Ubut 5 Nomor 10 Pilihan Provinsinya Adalah Jawa Tengah Kabupatannya adalah Surakarta Kecamatan Adalah Nawe Kemudian Kita klik Simpan Konfirmasi Kemudian Terdapat Informasi Bahwa data Sudah berhasil Disimpan Klik OK Nah Disini kita melihat Bahwa Terdapat Nama pekerja Panwar Yang sudah Ditambahkan Selanjutnya Langkah Yang kita lakukan Adalah Melakukan Cetakan Terhadap Kode etik Dan keempat Untuk Data Komitmen Perusahaan Perusahaan Atau Kode etik Kita klik Warna Merah Pada Icon Printer Masukkan Tanggal Dari Tanggal Pencetakan Kemudian Klik OK Dokumen Dokumen Diunduh Dan Ditandatangani Kemudian Disimpan Sebagai Arsip Madrasah Selanjutnya Adalah Kode etik Pekerja Kita klik Warna Printer Yang berwarna Biru Pada Icon Printer Yang berwarna Biru Kemudian Ini Kita isikan Tanggal Kemudian Klik OK Sehingga Nanti Terlihat Bahwa Kita Sudah Men-download Data Komitmen Perorangan Pada Penerapan Standar Lingkungan Sosial Tentang Kode etik Selanjutnya Adalah Melakukan Download K4 Yaitu K4 Perusahaan Yang Ditandai Dengan Warna Hijau Pada Icon Printer Klik OK Kemudian Untuk K4 Pekerja Ditandai Dengan Printer Berwarna Orange Klik Dan OK Dokumen Dokumen Ini Tidak Lupa Untuk K4 Nanti Dibubuhi Dengan Matray Dan Tanda Tangan Serta Ada Stempel Dari Perusahaan Dengan Menggunakan 4 Dokumen Ini Maka Lembaga Sudah Melakukan Pencetakan Terhadap Kode Etik Dan K4 Baik Selanjutnya Kita Akan Masuk Kedalam Menu Transaksi Aplikasi Kemudian Disini Ada Sub Menu Sakit Sub Menu Ini Digunakan Untuk Mencatat Data Pekerjaan Yang Mengalami Sakit Pada Hari Terentu Jika Tidak Ada Pekerja Yang Sakit Pada Hari Tersebut Akan Tidak Perlu Ditambahkan Cara Penambahannya Klik Kanan Pada Tombol Tambah Isikan Tanggal Pilih Nama Pekerja Sesuai Dengan Pekerjaan Yang Pekerja Yang Diisikan Tadi Kemudian Kondisi Sakitnya Dipilih Keterangan Bisa Disebutkan Sakit Kemudian Setelah Dipilih Dan Ditulis Keterangannya Kemudian Klik Simpan Konfirmasi Data Sehingga Terlihat Pesan Terhasil Disimpan K Bisa Kita Lihat Bahwa Datanya Sudah Tersimpan Atau Masuk Kedalam List Daftar Pekerja Sakit Selanjutnya Adalah Data Kecelakaan Data Kecelakaan Ini Ditambahkan Jika Terjadi Kecelakaan Pada Hari Tersebut Untuk Menambahkan Kecelakaan Klik Tambah Pada Tombol Di sebelah Kanan Atas Masukkan Tanggal Kejadian Jam Kejadian Kecelakaan 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 Ada Korban Tidak Jumlah Cedera 0 Tidak Cedera 0 Jumlah Cedera 0 Jumlah Tidak Cedera Pada Situ Ada 5 Hari Ilang 0 Maksud Hari Ilang Adalah Hari Yang Tidak Dapat Dapat Pekerjaan Terhadap Kecelakaan Atau Akibat Dari Kecelakaan Tersebut Misalnya Disini Kita Ketikan Agar Pengaman Teroboh Penyebabnya Terangin Dampaknya Tidak Berdampak Serius Serius Terhadap Projek Tindak Lanjutnya Dilakukan Dilakukan Perbaikan Terhadap Pada Yang Rusak Kemudian Klik Simpan Konfirmasi Kemudian Akan Terlihat Bahwa Data Tersebut Sudah Masuk Ke Dalam Aplikasi Sudah Tercatat Kemudian Data Pelanggaran Klik Submenu Pelanggaran Di Sebelah Kiri Kemudian Klik Tambah Pada Bagian Atas Masukkan Tanggal Pelanggaran Nama Pekerja Jenis Pelanggaran Atau Kategori Pelanggaran Yaitu Kerasan Basis Gender Atau Pelanggaran Terhadap Kerasan Terhadap Anak Misalnya Bentuk Pelanggaran Terjadi Pelanggaran Terhadap Anak Dikarenakan Anak Tidak Bisa Diberitahu Adanya Daerah Berbahaya Untuk Anak Anak Selama Proyek Berlangsung Berlangsung Tindak Lanjut Mengeringati Bekerja Menambah Bagian Pengamat Memberikan Pemahaman Pemahaman Terhadap Anak Kalau Sudah Klik Simpan Konfirmasi Kemudian Akan Terlihat Informasi Data Berhasil Simpan Dan Kita Lihat Datanya Ada Di List Selanjutnya Adalah Pengisian Data Bahan Dan Material Material Buang Material Ini Diisikan Setiap Hari Selama Pekerjaan Atau Selama Project Berlangsung Cara Menggunakannya Adalah Klik Tambah Masukkan Tanggal Ketikan Barang Misalnya Kita Menggunakan Pasir Secara Otomatis Nanti Kita Akan Disajikan Data Yang Sudah Tersimpan Atau Yang Sudah Ada Di Tabis Misalnya Kita Menggunakan Pasir Beton Bekerja Ini Adalah Penambahan Restoran Dinding Klik Simpan Konfirmasi Berhasil Dan Data Sudah Ada Pada List Selanjutnya Fitur Yang Dapat Kita Mudahkan Adalah Fitur Copy Data Dimana Fungsinya Adalah Melakukan Duplikasi Data Data Barang Yang Digunakan Pada Hari Sebelumnya Misalnya Kita Menggunakan Barang Pada Hari Ini Kemudian Kita Pada Dari Sebelumnya Kemudian Kita Tambahkan Datanya Atau Kita Kopikan Nah Ini Sangat Berguna Sekali Jika Barang Sangat Banyak Klik Pilih Pilih Sumber Data Tanggal Sumber Kemudian Pilih Tanggal Hari Yang Akan Dikopikan Klik Copy Atau Sebenarnya Simpan Konfirmasi Oke Secara Otomatis Data Akan Ditambahkan Pada Tanggal Yang Dipilih Berdasarkan Sumber Data Sebelumnya Selanjutnya Adalah Pengisian Data Para Lantan Yang Digunakan Pada Pekerjaan Sehari Hari Klik Menu Peralatan Kemudian Tambahkan Datanya Pilih Tanggal Masukkan Nama Alat Dan Ini Kita Ketikan Saja Misalnya Menggunakan Cangkul Pilih Secara Otomatis Kode Akan Terlihat Di sebelah Kiri Kemudian Kita Masukkan Deskripsi Pekerjaan Cangkul Itu Digunakan Untuk Apa Misalnya Untuk Mengadu Selain Tanda Pekerjaan Plaster Dinding Kemudian Klik Simpan Kalau Sudah Benar Klik Kemudian Data Akan Tersimpan Selanjutnya Adalah Kita Melakukan Copy Data Ini Berguna Untuk Mengakukan Kopian Data Ada Pertanya Pertanya Yang Yang Digunakan Sama Dengan Sebelumnya Atau Ada Yang Berbeda Klik Copy Kemudian Klik Sumber Tanggal Sumber Kemudian Klik Tanggal Data Yang Dikopi Kemudian Copy Data Konfirmasi Simpan Kemudian Ada Pesan Bahwa Data Sudah Berhasil Disimpan Klik Dilihat Pada Alaman Data Peralatan Selanjutnya Adalah Pengisian Data Progress Klik Menu Instaksi Progress Disini Terlihat Terdapat Empat Kegiatan Dan Subkegiatan Yang Terkait Dengan PKBA Dan Aspek Kelingkungan Dan Sosial Klik Misalnya Adalah Pengeliharaan Dan Perbaikan Ruangan Perpustakaan Hingga Terlihat Menu Loading Dan Data Tabel Yang Kosong Untuk Menambahkan Progress Klik Tambah Masukkan Tanggal Pilih Progress Misalnya Pada saat Pemulai Pemulai Pekerjaan Dimulai Pilih Berkas Gambar Penulis 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 Atau penamaan file Tidak boleh mengandung Titik Lebih dari Satu Tanda Spasi Atau White Space Lainnya Atau Karakter Khusus Minimal Foto Yang Diunggah Adalah Satu Buah Foto Dalam Bentuk JPG Ukuran Maksimum 200 KB Dan Resolusi Yang Diizinkan Adalah Maksimum Lebar 1000 Dan Tinggi 500 Pixel Kalau Sudah Klik Simpan Konfirmasi Sehingga Dapat Informasi Data Berhasil Disimpan Klik OK Kemudian Klik Pengembangan Terasa White Kemudian Klik Pemelirahan Dan Perbaikan Buang Perpustakaan Di sini Akan terlihat Data Progres Yang sudah Kita Isikan Lakukan Pengisian Terhadap Masing-masing Pekerjaan Atau Kegiatan Sehingga Finishing Atau Sampai Progres 100% Dalam hal ini Masing-masing Diisikan Sebanyak 3 Progres 0% 50 Dan 100 Sub Penuh Selanjutnya Dari Aplikasi Adalah Ada Menu Dokumen Fungsinya Adalah Di sini Kita Bisa Melakukan Unduh Dokumen Atau Melihat Dokumen-dokumen Yang Terkait Dengan Aplikasi Aspek Kelingkungan Dan Sosial Di sini Ada Tanggal Judul Keterangannya Kemudian Klik Aksinya Untuk Melakukan Penguduhan Dokumen Selanjutnya Ada Pengaduan Fungsinya Adalah Melakukan Pencatatan Terhadap Pengaduan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Klik Menu Pengaduan Kemudian Tambah Otomatis Pengaduan Nomor Pengaduan Diambil Atau Dikeluarkan Oleh Sistem Ketugas Penerimanya Diketikan Kemudian Disampaikan Kepada Madrasa Koordinator Atau Pengaduan Pengaduan Misalnya Yang menyampaikan Datang Langsung Atau Melalui Petang Aduan Kemudian Klik Nama Yang Mengadukan Misalnya Laki Laki Nomor Telepon Pekerjaan Alamat Nama Madrasa Yang Dilaporkan NSM Alamat Deskripsi Pengaduan Aspek Lombongan Yang Terdampak Aspek Sosial Pilih Berkas Jika Memang Ada Yang Dilampirkan Kemudian Klik Simpan Berkas Yang Dilampirkan Atau Berkas Yang Dilampirkan Dalam Bentuk JPG Maksimum 200 KB Lender Dokumen 1000 Pixel Tinggi Dokumen Atau Gambar Adalah 500 Pixel Kemudian Klik Simpan Konfirmasi Kemudian Simpan Sehingga Akan Terlihat Informasi Seperti Di bawah Ini Sehingga Akan Terlihat Informasi Data Pengaduan Sudah Masuk Kedalam Aplikasi Selanjutnya Adalah Aksi Ada Ubah Pengaduan Pengembalian Form Ini Jika Dilakukan Form Tersebut Dikembalikan Misalnya Validator Adalah Aduan Tidak Berdasar Terlihat Sudah Karena Area Kerja Dan Material Sudah Stereo Klik Simpan Konfirmasi Kemudian Perbaikan Nanti Dikembalikan Kemudian Selanjutnya Adalah Penyelesaian Pengaduan Di sini Yang kita isikan Adalah Tanggal Selesai Status Adalah Selesai Atau Terlalu Ditindak Lanjuti Kalau Sudah Selesai Maka Kita Petikan Misalnya Ada Keterangan Material Dan Area Kerja Sudah Stereo Sebelum Pengaduan Disampaikan Kemudian Klik Simpan Konfirmasi Sehingga Data akan Terlihat Di After Pengaduan Nah Dari Data-data Yang diisi Tadi Kita Dapat Melihat Progres Dari Pengisian Data Adalah 0,08% Karena Tadi Kita Sudah Mengisikan Satu Progres Dari Empat Kegiatan Kemudian Pelanggaran Kita Menisikan Satu Kerja Sakit Satu Jumlah Kegiatan Sesuai Dengan Kegiatan Yang diisikan Pada Aplikasi RKM Demikianlah Petunjuk Penggunaan Aplikasi Ini Jika Terdapat Pertanyaan Dan Kesulitan Dapat Menghubungi Akhir Kata Kami Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh